Polda Jawa Barat pekan depan akan memanggil penceramah Bahar Bin Smith terkait kasus ujaran kebencian. Bahar juga diduga melanggar undang-undang ITE karena ceramahnya diunggah di media sosial YouTube. Polisi telah memeriksa 13 saksi yang terdiri dari pelapor, tokoh agama, hingga saksi yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar Bin Smith. Beberapa barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik dan YouTube, serta laptop juga disita polisi dari kediaman TR selaku pengunggah ceramah Bahar Bin Smith. Panggilan sudah diterima dan Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari penyidik selanjutnya bagaimana. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mendatangi kediaman Bahar Bin Smith untuk menyerahkan surat memberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Ainews melaporkan. Sebelumnya, sejumlah kasus telah menjerat Bahar Bin Smith, mulai dari penganian supir taksi online hingga dugaan ujaran kebencian. Sejumlah kasus telah menjerat Bahar Bin Smith, terbaru pimpinan Pondok Pesantren Tajul Aliwiin ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dan Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Dalam video yang viral di media sosial, Bahar mengeluarkan kata-kata tidak pantasan menantang Jokowi serta Megawati untuk menangkap dirinya. Sebelumnya, pada November lalu, Bahar Bin Smith bebas dari Lembaga Pemasarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahar Smith dijemput kuasa hukumnya dari Lapas Gunung Sindur usai menjalani salat subuh. Bahar bebas telah menjalani hukuman tiga bulan penjara dalam kasus pengenayaan terhadap sopir taksi online. Dalam kasus ini, Fonis Hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut lima bulan penjara. Sebelumnya, Bahar dihukum penjara tiga tahun dalam kasus pengenayaan terhadap dua remaja pada tahun 2019 selama menjalani hukuman, Bahar total mendapat remisi sebanyak empat bulan.